Mengubah sampah menjadi energi listrik bukan hanya sekadar solusi untuk mengurangi tumpukan sampah, tapi juga merupakan langkah vital dalam mengatasi krisis energi global sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Proses ini memanfaatkan sumber daya yang sebelumnya dianggap sebagai limbah, mengubahnya menjadi sumber energi yang dapat mendukung kebutuhan listrik masyarakat. Dengan mengadopsi teknologi ini, tidak hanya memperoleh sumber energi alternatif, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemerintah Indonesia berada di jalur untuk mengatasi persoalan sampah dengan membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah, PLPSA, di 12 kota besar. Dari 2019 hingga 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, merencanakan operasional 12 PLPSA guna menangani permasalahan sampah yang terus meningkat di Indonesia. Dari rencana ini, PLPSA tersebar di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado. Perinciannya mencakup Surabaya sebagai kota pertama yang mengoperasikan pembangkit listrik berbasis biomasa dari sampah sebesar 1.500 ton per hari dengan investasi sekitar 49,86 juta dolar Amerika untuk kapasitas 10 megawatt. Pada lokasi kedua, Bekasi memperoleh PLPSA dengan nilai investasi sekitar 120 juta dolar untuk kapasitas 9 megawatt. Kota-kota lain seperti Surakarta, Palembang, dan Denpasar juga memiliki rencana serupa dengan total investasi mencapai 297,82 juta dolar untuk mengolah sampah sebesar 2.800 ton per hari menjadi daya listrik. Sementara itu, Jakarta memiliki kapasitas 38 megawatt dengan investasi 345,8 juta dolar, Bandung dengan 29 megawatt dan investasi 245 juta dolar, serta Makassar, Manado, dan Tangerang Selatan dengan kapasitas 20 megawatt dan investasi sebesar 120 juta dolar masing-masingnya. Dari 12 rencana pembangunan PLPSA, 4 diantaranya telah mencapai tahap operasional dan telah mengolah ribuan ton sampah hingga saat ini, yaitu di kota Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan Solo. Pembangkit listrik tenaga sampah, PLPSA, Putri Cempo, Mojo Songo, Solo, resmi beroperasi bulan Oktober 2023. Generator listrik dengan teknologi plasma gasifikasi itu digadang-gadang menjadi solusi sampah perkotaan di kota Solo dan sekitarnya. PLPSA Putri Cempo dioperatori oleh PT Solo Citra Metro Plasma Power, SCMPP, kerjasama antara PT Solo Citra Metro Plasma dengan BUMN PT Pembangunan dan Perumahan, PP. Pembangkit listrik itu diperkirakan mampu mengolah 545 ton sampah menjadi 8 megawatt listrik. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari produksi sampah kota Solo yang hanya di kisaran 300 sampai 350 ton per hari. Penerapan teknologi termal yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia menjadi poin penting dalam proyek ini. PLPSA menggunakan teknologi terbaik yang memenuhi kebutuhan aktual dan sebagian besar peralatan diproduksi dalam negeri dengan kemampuan olah sampah 100 ton per hari, menghasilkan 700 kilowatt hour listrik. Proyek PLPSA ini menandai komitmen serius Indonesia untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber energi, sambil menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan. Penggunaan teknologi yang tepat dan kerjasama dengan sektor dalam negeri menjadi aspek penting untuk keberhasilan serta keberlanjutan proyek ini. Transformasi sampah menjadi sumber energi merupakan langkah maju dalam upaya mengurangi limbah dan menciptakan sumber energi yang berkelanjutan. Tetap diperlukan pemantauan ketat terhadap dampak lingkungan dari PLPSA ini dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mencapai hasil yang optimal. Terima kasih telah menonton!